Jajaran Direkturat Reserse Narkoba di Tres Narkoba, Polda Metro Jaya menebak mati satu pengedar narkoba di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Sebelum terjadi penembakan sempat terjadi kejar-kejaran antar anggota dan pengedar tersebut. Peristiwa penembakan ini berawal ketika jajarannya tengah melakukan pengintaian terhadap kedua pengedar di kawasan Victor, Tangerang Selatan. Mengetahui tengah diintai, keduanya lantas berupaya melarikan diri hingga menabrak dua pengemudi sepeda motor dan satu pengemudi mobil. Pihak polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 4 kg sabu. Narkotika tersebut diduga berasal dari Cina. Bandar narkoba terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena berupaya kabur saat akan ditangkap di Persimpangan Permata Pamulang, Jalan Raya Puspiptek, Setu, Kota Tangerang Selatan, Tangsel, Banten. Adapun terdapat dua bandar narkoba yang ditangkap pihak kepolisian dari lokasi dengan masing-masing inisial HS dan UA.